Lagi kita hari ini bahas tentang plan Jadi Oni cuma bantu buat peragam Venus Flytrap ya Kan dia bisa nutup Oke kita akan mulai dengan Venus Flytrap Ini yang paling mirip dengan action potensial di kita Kalau yang lain pakai hormon Venus Flytrap ini pakai action potensial Nanti bentuk action potensialnya sedikit mirip dengan sal kita Saya kasih tunjuk kamu Bentar Jadi ini adalah action potensial di Venus Flytrap Kurang lebih sama kan Resting, naik Depolarisasi, repolarisasi Hiper repolarisasi Terus udah resting lagi sama Cuma kecepatannya beda Dan potensial difference-nya juga beda gitu ya Nah tapi saya gak akan tanya itu Paling kalaupun saya tanya Saya cuma suruh kamu bandingin punya manusia Dan punya Venus Flytrap gitu ya Nah oke cara kerjanya Venus Flytrap gimana sih Kok bisa dia ada action potensial Kenapa ya Nah saya nemu satu soal yang cukup menarik di pas paper terakhir tahun 2019 Dia tanya begini Gimana caranya Gimana caranya Venus Flytrap bisa tahu itu insect Atau itu hewan kecil lainnya Atau itu cuma sekedar sentuhan bohongan gitu Misalnya water droplets Hujan gitu kan misalnya Nah dia taunya dari trigger hairsnya itu Oh iya sebelum itu Oh iya sebelum itu saya mau nanya ke kalian Kira-kira Kenapa Venus Flytrap dan carnivorous plant yang lain Yang makan hewan kecil atau insect Gak hanya insect sih bisa juga hewan kecil Bahkan saya pernah tahu kantong semar Yang kayak kantong itu Makan tikus loh Nah kok bisa dia tahu Kenapa dia harus makan itu Karena umumnya tanaman carnivorous plant ini Hidup di tempat yang kurang nitrogen Jadi dia ambil nitrogen dari protein di hewan tersebut gitu ya Jadi itu alasan kenapa dia harus makan hewan gitu ya Nah cara dia taunya itu insect Itu hewan Atau itu water drop dari sini Dia akan hanya akan bereaksi Nutup Ceplok Kalau stimulusnya lebih dari 2 kali Dalam 35 second Depolarization Hanya akan terjadi Kalau stimulusnya banyak Tapi kalau pada higher temperature Di cheese water dropnya gak banyak Sekali stimulus aja cukup untuk nutup gitu ya Nah Trigger hair Stimulusnya dimana? Di trigger hair Di yang bagian yang ini Yang merah-merah ini Kenapa merah? Untuk menarik si insectnya Jadi semua sinus flytrap punya 6 trigger hairs Nah nanti kerjanya bagaimana? Kurang lebih Begitu trigger hairnya disini disentuh Dia akan send impulse ke hinge Jadi semua akan bekerjanya di hinge Hinge itu bagian tengahnya sinus flytrap Ya Jadi nanti hinge akan kaku Karena masuknya air Kalau dia kaku karena masuk air Ceplok gitu kan Jadi kamu bayangin Seakan-akan disini kaku Disini lunak Jadinya ketok gitu ya Sama nih Kalau di tengah hidungnya oni kaku Dia jadinya kopinya ketutup Cetok gitu ya Jadi kayak begitu Jadi yang terjadi adalah Turgit di hinge Di tempat lain tidak turcit Ya Jadi itu yang terjadi Ini kaku Ini enggak Cetok gitu ya Jadi kurang lebih begitu Dan itu cepat sekali Oke kita bahas satu-satu Cara kerjanya Oke Smith Shirley kesini dulu Oke Pertama bagian-bagiannya Tadi kamu sudah kenal Ada mekanoreceptor Atau mekanosensor Atau trigger hair Itu benda yang sama Ada loops Loops itu tempat trigger Sehariannya ada Jadi kayak layarnya ini Kayak bagian kuningnya nih Ya Ya Ceplok gitu ya Nah hinge itu tengahnya Ini yang akan dikakuin Oke Step satu Yang terjadi adalah Insects Atau small animal lain Touch The mekanoreceptor Or trigger hair Trigger hair Sorry ya Trigger hair Sama ya Ya Jadi Dipsen tuh Cepat banget Jadinya ada Depolarization Sama seperti di manusia Causing Depolarization In Loops Membrane Ya Tapi depolarizationnya Di sini Beda Kalau kita Sodium Potassium kan Kemarin Kamu sudah Kamu sudah Belajar Kalau di Venus Flytrap Itu Kalsium Eh sorry Klorine Dan Potassium Ya Depolarization Di sini Akibat Flowing out Klorine Kamu sudah tahu Kamu sudah Belajar Kalau klorine itu Negatif Jadi kalau Klorine yang Negatif Keluar Dari membrannya Otomatis membrannya Jadi Positif Ya Depolarization Happen By Flowing out Of Chlorine Ion Tapi ini Sebenarnya Tidak terlalu Penting banget Ya Intinya Ini Insectos Methacinol Receptor Trigger here Which is Causing Depolarization Udah Itu aja Cukup Ya Depolarization Itu sebenarnya Terjadinya By Deflowing out Of Chlorine Ions And Stimulus Send To hinge Ingat masih Di loops Ini ya Jadi dari loops Depolarizationnya Desend ke hinge Karena semua Nanti akan terjadinya Di hinge Oke Nah Di hinge Apa yang terjadi Oke Depolarization Udah nyampe Ini ke hinge What's happen Oke Semua Nomor 3 Dan seterusnya Ini Kamu perhatikan Di hinge Ya Jadi saya ke gambar kedua Kita ngotak-ngotik Hinge Karena tadi Ingat ya Hinge Kaku Cetok Ya Karena dia kaku Dia jadinya bisa ketutup Oke Kita ke gambar kedua Ini Hinsal Anggap ini semuanya Hinsal Bagian yang kaku Tadi yang saya bilang Akan kaku Nah oke Tahap pertama Yang dia terjadi Adalah Adanya H plus pump Jadi Depolarization Activate H plus pump Ya Jadi tadi Nomor 3 kan Depolarization Activate H plus pump Oke Namanya Pompa Kerjanya Aktif Aktif Transport Ya Dia ngapain Dia kumpulin H plus Di cell wall Jadi antara cell wall Dan cell membrane Taneman itu kan Ada jelda Ada celah H plus nya Dikumpulin disitu Ya Jadi disini Banyak H plus Oke Ingat gak Waktu kamu Belajar Chemistry Kalau Banyak H plus Artinya pH nya Turun Atau naik Accumulate Accumulate In Cell wall Of hinge Jadinya Decreasing Atau increasing pH Tadi Ya So Decreasing pH Asem Atau Acidify Cell wall Boleh dong Saya ngomong begitu Acidify The cell wall Ngerti ya Yang ini Karena H plus nya Banyak pH turun Acid Dia cell wall Nah Cell wall Yang acid Ini Berfungsi Oke Acid Condition In Cell wall Cause Calcium Pectit Calcium Pectit itu Pelekatnya Cell wall Lemnya Cell wall Lemnya Cellulus Itu Jadinya Tidak Nempel Lagi Ya To Dissolve Jadi Acid Condition In Cell wall Cause Calcium Peltic To Dissolve Ini Nanti Mirip Sama Auxin Kalau Auxin Plus Ditambah Lagi Ada Enzyme Yang Menyebabkan Cellulus Fibrils Itu Jadinya Tradet Ronggar Jadi Ini Sebenarnya Acid Condition Itu Rusak Cell wall Ya Acid Condition In Cell wall Cause Gasium Pectit To Dissolve And Activate Calcium Channel Calcium Channel Ya And Open Calcium Channel Ya Ini Kerjaannya Si acid Condition Kalau Dia Sudah Calcium Channelnya Kebuka Calcium Akan Masuk Kedalam Cell Oke Tadi Kita Ulangi Lagi Depolarization Tadi Kan Design Ke Hinge Jadi Sekarang Kita Udah Ngomongin Di sini Hinge Hinge Itu H Plus Akan Dikumpul In Cell wall Di hinge Akibatnya Apa Yang Terjadi Acid Acid Condition Ini Ada Dua Hal Yang Yang Dio Yang Pertama Calcium Pectit Itu Akan Disolve Larut Sehingga Cell wall Nya Rada Lunak Jadi Sat Lain Gampang Masuk Kedalam Cell Yang Kedua Dia Akan Open Calcium Channel Nah Calcium Ini Punya Kerjaan Di Sama Kayak Di Otot Dia Juga Punya Kerjaan Di Sini Nah Calcium Channel Calcium Berarti Tadi Saya Bilang Apa Calcium Masuk Jadi Yang Terjadi Adalah Calcium Masuk Ca 2 Plus Enter The Cell Ya Positive 2 Kalcium Kalsium Enter The Cell Ini Kalsium Punya 2 Rules Rules Pertama Itu yang Penting Rules Keduanya Kamu Nggak Usah Terlalu Apalin Role Pertamanya Adalah Dia Decreasing Water Potensial Jadi Kamu Bayangin Begini Kalau Di Dalam Cell Ini Banyak Kalsium Apa Yang Terjadi Ya Jadi Ini Kalsium Ini Kalsium Ini Kalsium What's Happen To The Cell Cistoplasm Ya Yang Terjadi Adalah Water Potensial Turun Ter Potensial Decrease Ya Kan Setuju Ya Inside The Cell Ok So Water Potensial In The Cell Decrease Nah Kalau Water Potensial Decrease Otomasis Apa Yang Akan Terjadi Pada Normalnya Water Dari Luar Akan Masuk Ata Akan Luar Jadi Water Potensial Di Dalam Cell Water Potensial Lebih Sedikit Daripada Di Luar Cell Jadi Jadi Yang Terjadi Adalah Water In Osmos Into The Cell Jadi Yang Berikutnya Adalah Water Osmos Into The Cell Nah Jadi Karena Water Potensialnya Decrease Water Osmos Into The Cell Ini Yang Berikutnya Terjadi Kalau Water Masuk Ke Dalam Cell Itu Kondisinya Disebut Tur Cid Ya Jadi Karena Water Potensial Di Dalam Cell Turun Water Dari Luar Cell Osmos Into The Cell So The Hinch Cell Turgid Tadi Yang Saya Bilang Kalau Dia Turgid Dia Kaku So The Venus Flight Trap Close The Loops Karena Hinch Turgid Block Gitu Ya While Other Oral Flashed So Venus Flight Trap Close It Loops Gitu Ya Jadi Prosesnya Seperti itu Kalau Di Venus Flight Trap Nah Oke Tadi Fungsi Kedua Kalsium Yang Saya Bilang Tadi Help To Drag Fasicle Consist Of Enzyme Yang Buat Digest Animal Tapi Drag Fasicle Contains Enzyme So Venus Flight Trap Can Digest The Proteins In Animals Ini Habis Depolarization Bisa Enggak Terus Terusan Depolarization Di Manusia Pun Enggak Boleh Kan Nah Habis Depolarization Tetap Ikuti Repolarization Tapi Repolarization Di Venus Red Ini Happen By Flowing Out Sama Kalau ini Sama Kita Of K Plus Jadinya Dia Kembali Jadi Minus Karena K Plus Positif Tapi Yang Dua Ini Untuk Plant Hormone Sebenarnya Apa Sama Ini Sebenarnya Kebanyakan Protein Hormone Jadi Pasti Nempelnya Di Cell Membrane Ya Sama Kayak Punya Kita Karena Protein Gak Bisa Masuk Ke Cell Membrane Ingat Cell Membrane Kita Bersifat Hydro Mostly Hydrophobic Ya Gak Takut Air Dan protein Kan Cinta Air Jadi Mostly Dia Resepternya Ada Di Cell Membrane Sama Dia Diteransport Bisa Pake Active Transport Bisa Pake Phloem Ata Asylum Ya Untuk Plan Tapi Mostly By Phloem Translocation Juga Gitu Ya Oke Nah Kita Akan Belajar Kalau Yang Di versi Inggris Cuma 4 Hormone Cuma Sorry Auxin Gibralin Dan Apsesic Acid Tiga Hormone Kalau Di yang Indonesia Banyak Hormone Tapi Gak Usah Cara Kerjanya Puji Tuhan Ya Kalau Yang Ini Cara Kerjanya Mabok Oke Kita Ke Bahannya Indonesia Dulu Sedikit Auxin Itu Berfungsi Macem Sintetiknya Namanya Indolacetic Acid IAA Jadi Itu Bentuk Sintetik Dari Auxin Ini Bentuknya Nih Gak Usah Dihafalin Bentuknya Gak Perlu Saya Juga Gak Apal Nah Dia Ditransport Lewat Active Transport Terutama Dari Sel Ke Sel Dan Juga Bisa Lewat Phloem Tapi Mostly By Active Transport Dia Bekerjanya Dimana Aja Satu Dia Bekerja Mempertanjang Sel Ya Yang disebut Dengan Tropism Ingat gak Kamu pernah Belajar Waktu Set 4 Kenapa Akar Selalu Akhirnya Kalau kamu Taruh Ini Tanamannya Gitu ya Misalnya Kenapa Dia selalu Akarnya Akan Belok Kebawah Kalau Kamu Tegakin Dia Kebawah Kalau Kamu Lurusin Dia Tetap Kebawah Ingat gak Waktu Set 4 Belajarnya Apa Kalau Diakar Kadar Auxin Yang Sedikit Itu Mempercepat Pertumbuhan Kadar Auxin Yang Kebanyakan Memperlambat Pertumbuhan Ingat Jadi Auxin Kalau Diakar Saya Kesini Dulu Kalau Auxin Diakar Apa Yang Akan Terjadi Ini Yang Terjadi Jadi Auxin Akan Akumul Kebawah Karena Adanya Gravitasi Ya Kan Nah Gravitropism Makanya Namanya Nah Nanti Auxin Yang Kebanyakan Tadi Ingat Too much Auxin In The Root Slow Down That Growth Jadi Dia Lebih Pendek Yang Bawah Daripada Yang Atas Karena Dia Auxin With A Little Amount Dia Promote Growth Jadi Dia Panjangan Yang Atas Daripada Yang Bawah Otomatis Dia Belok Kebawah Nah Kalau Di Ujung Akar Kenapa Ingat Sorry Di Batang Kenapa Dia Justru Selalu Ke Atas Ngikutin Matahari Phototropism Padahal Kan Gak Ada Hubungannya Harusnya Kenapa Ya Karena Ingat Kalau Di Branch Dia Kenapa Auxin Dalam Jumlah Berapapun Promote Growth Tapi Auxin Rusak Karena Matahari Jadi Bagian Sini Kena Matahari Otomatis Dia Bisa Tumuh Cepat Dia Gak Bisa Kalau Misalnya Ini Saya Sinarin Dari Atas Samsung Tumuh Gak Kira-kira Tanemannya Gak Gak Bisa Karena Auxin Benar-benar Rusak Ya Karena Auxin Eh Sorry Matahari Merusak Auxin Jadi Otomatis Apa yang terjadi Di bagian Sini Yang ada Matahari Auxin Rusak Di bawah Yang gak Gak Matahari Auxin Gak Rusak Jadi Dia Akan Memperpanjang Bagian Bawahnya Bagian Atasnya Pendek Lengkung Kayak Bimetal Kalau Kamu Pernah Belajar Bimetal Di Sektri Nah Itu Caranya Fototropism Dan Geotropism Tapi Itu Cuma Buat Bahan Indonesia Bahan Kita Rada Beda Oke Kemudian Apical Dominance Apa itu Apical Dominance Gini Pernah Bikin Bonsai Kalau Kamu Pernah Belajar Orang Bikin Bonsai Orang Bikin Bonsai Itu Dia Akan Potong Ujungnya Kenapa Selama Ada Ujungnya Tersebut Dia Akan Tumbuhnya Ke Atas Tanaman Kalau Ujungnya Dipotong Dia Tumbuhnya Ke Samping Kenapa Karena Auxin Itu Menghambap Pertumbuhan Yang Ini Lateral Ini Jadi Kalau Kamu Mau Punya Pohon Yang Rindang Ini Juga Bahan Indonesia Si Ujung Batangnya Itu Kamu Potong Jadi Samping Sampingnya Bisa Tumbuh Tapi Saya Nggak akan Melajarin Kamu Mekanismenya Bagaimana Dia Bisa Inhibit Routeral Bat Samping Sampingnya Karena Materi Indonesia Cuma Ditanya Apa Kerja Auxin Ya Itu Tadi Dia Inhibit Routerabat Memperlambat Pertumbuhan Samping Sampingnya Jadi Bagaimana Biar Dia Bisa Tumbuh Ke Atas Harus Ada Auxin Gimana Biar Dia Bisa Tumbuh Ke Samping Mati Rendang Banyak Daun Running Tadi Itu Dengan Cara Dipotong Auxin Dipotong Ujungnya Jadi Artikel Dominannya Ilang Gitu Ya Nah Oke Terus Kemudian Ini Saya Akan Ngajarin Cuma Mekanisme Gimana Tadi Bisa Panjangin Si Auxin Kenapa Di akar Tadi Dia Bisa Panjangin Kebawah Kenapa Di batang Bisa Panjangin Keatas Itu Nggak Perlu Kalau Yang Di Inggrisnya Tapi Tapi Kamu Perlu Tahu Karena Kalau Bisa Bingung Auxin Ngapain Auxin Growth Hormone Jadi Dia Berkerja Dengan Cara Ini Kalau Di Buku Kamu Ada Di Halaman 353 Saya Akan Jelasin Satu Part Demi Satu Part Lumayan Susah Tapi Kalau Kamu Tadi Sudah Ngerti Yang Venus Sprite Trap Ini Mirip Ya Oke Saya Akan Pakai Gambar Saya Lebih Suka Ngajarin Kamu Pakai Gambar Benar Oke Nah Ini Anggap Kondisi Pertama Auxin Itu Adalah Hormon Ya Karena Dia Hormon Yang Bekerja Dengan Cara Sorry Dia hormon Protein Berarti Dia Harus Nempel Dulu Ke Reseptor Jadi First Work Auxin Should Bind To The Reseptor In The Self Surface Membrane Bukan Di Dalam Sal Ya Ingat Protein Hormon Ya Jadi Sama Kayak Yang Kemarin Waktu Kamu Belajar Digi Manusia Ini Juga Sama Auxin Bind To The Reseptor In Cell Membrane Kenapa Bukan Di Cell Wall Kira Kira Kenapa Hayo Karena Sebenarnya Cell Wall Relatively Lebih Fully Permanable Daripada Cell Membrane Jadi Dia Tetap Bisa Masuk Dari Cell Wall Masuk Ke Cell Membrane Jadi Dia Nempel Di Reseptor Di Cell Membrane Itu Step Satu Nah Nempelnya Si Auxin Ke Cell Wall Ini Eh Sorry Cell Membrane Ini Reseptor Di Cell Surface Membrane Itu Akan Increasing Activity Of Proton Pump Kayak Yang Tadi Jadi Lewat Signal Transdaction Juga Iya Yang J Protein Itu Sama Ada Nylil Siklis Juga Tapi Kita Langsung Aja Ke Work Work Nya Activity Proton Pump Ya So The Second Step It Will Activate Proton Pump Activate Proton Pump Nah Oke Sama Seperti Tadi Di Venus Berarti Ngapain Proton Nya And Pump Couples To Cell Wall Sama Kayak Tadi Kalau Cell Wall Nya Banyak H Plus Menurut Kamu Kondisinya Jadi Acid Atau Jadi Alkali Ini So It Will Decrease pH In Cell Wall Ya Dong Atau Yang Nama Lainnya Acidify Cell Wall Alkali Ya Nggak Ya In Aja Soalnya Emang Itu Yang Bener Kalau Kamu Nggak Hafal Yang Ini Susah Acid Acid Alkali Doang Itu Jadi Plus Jadi Sama Dengan Ya Udah Biarin Aja Oke Nah Terus Kemudian Step Ketiga Acid Condition Tapi Ini Beda Channel Ya Bukan Kalsium Acid Condition Bikin Dua Hal Disini Malah Tiga Hal Condition Create Kals Pokoknya Ini Yang pertama Kals A Activate Expansion Saya Salah Tulis Nggak Oh Nggak Expansion Ini Enzyme Yang Berfungsi Merusak Cell Wall Ya Lucent Cellulose Miofibril Mikro Fibril Jadi Iketan Antar Cellulose Cellulose Kalau kamu ingatkan Kayak Banyak Tali Dihubungkan Oleh H Plus Ingat Nggak Bab Satu Biocamp Ya Cellulose Miofibril Itu Dipotong Potong H Plus Sama Expansion Jadinya Cellulose Jadi Rada Rapu Cellwall Rapu Ya Oke Kedua Sama Kayak Tadi Dispenus Fretrap Acid Condition Dissolve Calcium Calsium Pektif Jadi Lampnya Juga Dilarutin Rusak Cellwall Bener Jadi Ini Kalau Saya Bilang Prosesnya Untuk Lampen Taneman Itu Kayak Orang Kurang Kerjaan Jadi Pertama Cellwall Dirusak Diisi air Cellwall Dibenerin Dirusak Lagi Diisi air Dibenerin Lagi Untuk Memperpanjang Tanaman Kayak Orang Bener Memang Makanya Saya Suka Bilang Ini Plan Kurang Kerjaan Tapi Demi Dia Tambah Ketinggi Selain Dia Tambah Tinggi Dengan Cara Itu Dia Bisa Tambah Tinggi Dengan Mitosis Bukan Meosis Meosis Buah Bikin Gamet Dengan Cara Mitosis Jadi Cell Itu Punya Cara Dua Cara Untuk Allocation Pertama Cell wall Diisi air Dibenerin Dirusak Lagi Diisi air Dibenerin Yang Cara Kedua Mitosis Nah Tapi Oke Kita Lanjutin Dulu Jadi Yang Pertama Oxin Bind Reseptor Terus Pompain H plus Ke Cell Membrane Jadi Cell Membrane Acid Acid Punya Tiga Aspek Satu Activate Expansion Ngapain Merusak Cell wall Kedua Disoccasion Impacted Sama Merusak Cell wall Yang Ketiga Active Open Calplus Channel Channel Ya Berarti Facility Division Ini Lead To The Division Of Calplus Into The Cell Ini Nanti Sama Persis Dengan Yang Finosulat Trap Jadi Karena K plus Masuk Kedalam Cell Water Potensial Di Dalam Cell K plus Enter The Cell Causing Apa Water Potensial Di Dalam Cell Jadinya Turun Gitu Ya Jadi Ini Sama Banyak K plus Water Potensial Turun Jadi Water Potensial Decrease Nah Kalau Water Potensial Decrease Apa Yang Terjadi Water Dari Luar Cell Osmose Into The Cell Jadi Ini Step Berikutnya Water Enter The Cell Dan Turgid Enter Cell Osmosis Ini Tentunya Jangan Kamu Pikir Pakai Cara Lain Pakai Cara Osmosis Enter Cell Terus Baru Beneri Lagi Jadi Saya Lanjutin Jadi C Ini Masih Ada Lanjutannya Bagian Satunya Ngapain Setelah K plus Masuk K plus In The Citoplasm Cause Decreasing Water Water Potensial In The Cell Yang Ini Kamu Cukup Paham Kan Kenapa Potensial Decrease Ya Karena Banyak Ion Ya Water Osmos Into The Cell And Cells Become Turgid Ya Ya Kan Banyak Air Ya Terus Tahap Berikutnya Sebenarnya Enzyme Lain Saya Lupa Nama Enzyme Apa Itu Akan Benerin Sawol Ya Terus Diulang Lagi Kan Makanya Tadi Miss Sherly Bilang Apa Kurang Kerjaan Gitu Kan Ya Jadi The Last Step Enzyme Lupa Namanya Tadi Ya Kayak Sayangnya Sama-sama Expansin Sisi Senggan Saya Prepare The Sawol Ya Eh Kalau Miss Sherly Iseng Nih Mau Nanya Dung Kalau Ini Plan Kan Punya Sawol Bisa Dibunuh Pake Antibiotik Enggak Ya Karena Sawolnya Antibiotik Berkerja Pada Paktidolikan Yang Di Bakteri Kalau Di Plan Ya Nggak Bisa Oke Namanya Ini Plan Bukan Bakteri Selur Ya Oke Itu Cara Kerja Oksin Jadi Baca Baca Lagi Itu Kurang Lebih Cara Kerja Oksin Lumayan Ribet Amin Emang Ribet Ya Oke Kita Hormon Kedua Gibralin Atau Saya Sering Singkat Dengan GA Saja Jadi Kalau Kamu Males Tulis Gibralin Kamu Tulisnya GA Saja Itu Boleh Miss Sherly Gak Jahat Gitu Ya Jadi Kamu Tulis Saja GA Gitu Ya Nah Oke Gibralin Punya Dua Kerja Pertama Dia Bisa Memperpanjang Tanaman Juga Kalau Dia Memperpanjang Tanaman Kerjanya Mirip Auksin Cuma Dia Punya Gen Untuk Activate Hormon Namanya Le Le Itu Dari Singkatan Dari Leng Ya Udah Le Leng Gitu Ya Nah Tapi Ini Kadang Gennya Nggak Diproduksi Jadi Otomatis Kalau Gennya Nggak Diproduksi Kiberlelin Nggak Aktif Tanamannya Jadinya Draft Pendek Gitu Ya Nah Tapi Nanti Yang Ini Karena Ini Berkaitan Dengan Hormon Di S1 Saya Nggak Pernah Keluarin Yang Lele Lele Ini Saya Keluarin Dia Di S2 Kenapa Karena Itu Berkaitan Dengan Gen Genetika Nanti S2 Ya Nah Yang Saya Sering Keluarin Cuma Yang Di Bagian Bawah Kalau Kamu Lihat Mars Kim Mungkin Sedikit Beda Kenapa Karena Nanti Kalau Di Mars Kim Yang Yaitu Faktor Yang Disebut Dengan Dela Dela Itu Juga Lagi-lagi Gen Expression Kalau Yang Bagian Dela Saya Even Cuma Ajarin Buat Anak A-Level Anak Yang Tidak Ambil A-Level Nggak Akan Pernah Belajar Itu Itu Susahnya Minta Ampun Ya Jadi Saya Ajarin Kalian Yang Giamination Osit Oke Saya Akan Pake Gambar Ini Gambar Giberalin Nggak Perlu Diapalin Saya Nggak Gila Oke Itu Bagian Pak Ivan Aja Oke Saya Akan Pake Gambar Ini Semoga Gambarnya Cukup Jelas Oke Ini Adalah Epikotil Dan Radical Ini Adalah Embryo Epikotil Punya Nama Lain Sebenarnya Namanya Adalah Plumul Kalau Kamu Belum Pernah Dengar Emang Iya Karena Sejak 2015 Nggak Masuk Ke Material IGCSI Lagi Jadi Oke Kamu Nggak Usah Hafalin Plumul Radical Cuma Kamu Tahu Aja Ini Bagian Ini Adalah Embryonya Si Embryo Of Plank Jadi Yang Tadi Saya Bilang Hipokotil Radical Itu Adalah Embryo Dari Plannya Ya Oke Karena Itu Penting Nah Bagian Lain Yang Penting Adalah Ileuron Layer Ya Dan Endosperm Oke Sekarang Dengan Baik-baik Dengerin Kalau perlu Catat Oke Step Satu Oke Kalau Misherly taruh Biji Kacang Ijo Atau Biji Apapun Di atas Meja Tiga Hari Atau Satu Tahun Tumbuh Nggak Bakal Selama Nggak Ada Air Kenapa Dormansi Atau Tidurnya Si Biji Akan Dibreak Sama Air Jadi Germination Dari Biji Jadi Plant Butuh Air Ya Jadi Pertama Germination Selalu Di Inisiat Dengan Masuknya Air Kedalam Si Plant Jadi Untuk Germination First Water Break Dormansi Gini aja deh Lebih enak Dormansi Absorb Water Ini Selalu Step Satu Ya Harus Ada Air Masuk Dulu Ya Dead Water Reaches The Embryo Ya Cause Embryo Produce Gibralin GA aja Saya males tulis Panjang-panjang Ya Jadi Gibralin Diproduksi Oleh Embryo Makanya Tadi Saya Bilang Ini Bagian Ini Penting Ini Embryo Dari Seeds Karena Dia Produce Gibralin Nama Lainnya Itu GA Itu Gibralin Saya Suka Salah Tulis Juga Gibralin Mana Tadi Gambarnya Gibralin Ya Nah Oke Yang Ketiga Kenapa GA Gibralin Acid Jadi Sebenarnya Sifatnya Acidik Oke Yang Ketiga Si GA Akan Works Di Aleuron Layer Jadi GA Nya Tetap Di Embryo GA Work In Aleuron Layer Jadi Unang Lebih GA Kan Tadi Disini It's Produce GA Banyak GA That GA Works In This Place Ini Worknya Disini Ya Jadi Kalau Kamu Pernah Lihat Biji Kayak Kulitnya Itu Namanya Aleuron Layer Ya Cara Kerjanya Bagaimana Itu Kan Yang Penting Nah Si LA GA Makes Amylase Nah Ini Bagian Yang Saya Skip Sebenarnya Cara Kerjanya Ada Gimana Cara Dia Makin Amylase Ya Aleuron Layer Gimana Dari GA Ke Aleuron Layer Aleuron Layer Bisa Bikin Amylase Saya Skip Kamu Nanti Belajar Waktu Kamu AS2 Kalau Kamu Ambil A Level Ya Aleuron Layer Produce Amylase Jadi Yang berikutnya Adalah Si Aleuron Layer Ini Yang kerja Ini Bikin Amylase Saya pakai Warna Lain Ya Ini Produce Amylase 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 Design Kemana Ke Endosperm Ya Oke Step 5 Amylase Breakdown Ingat Endosperm Itu adalah Fruit Storage Di Planaman Yang Isinya Mostly Starch And Protein Gitu Ya Breakdown Starch In Endosperm Kalau Starch Di Breakdown Pakai Amylase Hasilnya Apa Ingat Nggak Bisa Glukose Bisa Maltos Gula Intinya Produce Glukose Ya Nah Glukose Ngapain Dibalikin Kemana Dibalikin Ini Amylase Tadi Jadi Glukose Satunya Glukose Akan Dibalikin Ke Embryo Karena Embryo Yang Akan Pakai Embryo Yang Bisa Tumbuh Ya Ya Gitu Jadi Glukose Use For Respiration By Embryo Use For Respiration To Create ATP By Embryo And Use D ATP For Growth Jadi Makanya Itu Bisa Tumbuh Kenapa Karena Ada Energi Di Embryonya Dari Glukose Yang Dihasilkan Oleh Amylase Nah Ini Saya Biasanya Demennya Keluarin Yang 7 Poin Wah Enak Cuma Segini Udah 7 Poin Ya Kan Untuk Apsisic Acid Ini Adalah Hormon Stress Pada Tanaman Ya Dia Pada Semua Tanaman Yang Punya Satu Warna Khususnya Ya Jadi Yang Pertama Dia Bisa Lakukan Adalah Dia Bikin Separation Layar Sebelum Daunnya Gukur Atau Bahkan Kadang Batang Yang Kecil Gukur Tapi Kalau Batang Yang Kecil Gukur Dia Akan Menyebabkan Scar Kayak Luka Pada Tanaman Ini Bentuknya Tapi Bentuknya Nggak Usah Dihafalin Ngatain Yang Kedua Apsistic Acid Itu Kalau Yang Tadi Yang Menggugurkan Daun Dan Batang Itu Yang Bahan Kurikulum Nasional Yang Kedua Dia Bisa Open And Close Pemata Khususnya Untuk Close Close Itu Aba Apsistic Acid Kamu Boleh Singkat Sebagai Aba Saja Ya Kalau Open Nggak Butuh Aba Nah Oke Ini Yang Pertama Saat Dia Mau Kebuka Ini Nggak Pakai Aba Tahap Pertama Dia Adalah Harus Aktivasi H Plus Pamp Namanya Pompa Itu Active Transport Jadi H Plus Sorry H Plus Pamp Pamp H Plus Two Epidermies In The Surrounding Of Of Garcel Itu Step Satu Ya Jadi H Plus Dikumpulin Disini Oke Kalau H Plus Banyak Disini Kurang Lebih Sifatnya Apa Acid Atau Alkali Di epidermis Ini Garcelnya Yang warna Biru Ini Sekitarnya Itu epidermis Yang lain Epidermis Yang lain Bersifat Acidic Acidic Condition In Surrounding Of Epidermis Causing The H Plus Channel Open Ya Jadi Acidic Tau ya Kenapa Acidic Kan H Plus Atau Decreasing pH Decreasing pH Surrounding The The Guard Cell Nah Ini Rada Unik K Plus Channelnya Dia Bisa Kebuka Ke Dalam Bisa Kebuka Keluar Kalau Dia Yang Acid Yang Luar Dia Akan Kebuka Ke Dalam Jadi Dia Bisa Masukin Ke Dalam Kalau Acidic Yang Dalam Dia Akan Kebukanya Keluar Jadi K Plus Keluar Jadi Dalam Kondisi Ini Decreasing pH Surrounding The Guard Cell Open The K Plus Channel So The K Plus Potassium Ion It Will Go Inside This Guard Cell Gitu Ya Oke Acidic Condition Decreasing pH Surrounding The Guard Cell Open K Plus Channel Ya Dalam Kasus Ini K Plus Nya Masuk Jadi Sodium Eh Sorry Potasium Enter Guard Cell Oke Kalau K Plus Banyak Di Dalam Cell Water Potensial Turun Ya Jadi Yang Ini Jadinya Water Potensial Di Dalam Guard Cell Turun Ya Ini Saya Gambar Ini Ya Water Potensial Inside Guard Cell Decrease Oke Kamu Bayangin Epidermis Itu Lebih Encer Eh Sorry Guard Cell Lebih Kental Luarnya Lebih Encer Jadi Hasil Apa Air Dari Luar Guard Masuk Kedalam Guard Cell Oke Ya Jadi Step berikutnya Water Or Smooth Into Guard Cell So The Guard Cell Will Become Terjit Ini Menyebabkan Stomatanya Open Kenapa Bisa Open Nih Kamu Bayangin Begini Kamu Pernah Lihat Anjing Yang Dari Balon Yang Dipitsahat Nah Itu Kalau Misalnya Balonnya Kosong Dia Pasti Begini Doang Tapi Kalau Balonnya Indah Udara Dia Jadi Begini Kenapa Kaku Bayangin Aja Kalau Kamu Punya Balon Coba Aja Sendiri Isi Air Sama Nggak Isi Air Kakuan Mana Isi Udara Sama Nggak Isi Udara Pasti Kakuan Yang Isi Untuk Saya Punya Bantal Hijau Kalau Ini Ada Isinya Dia Begini Kalau Kalau Ada Isinya Bup Gitu Ya Kalau Nggak Ada Isinya Nutup Ya Kayak Begitu Jadi Kondisi Stomata Kebuka Adalah Saat Garcel Turcit Kalau Garcel Turcit Dia Pasti Bup Gitu Kan Karena Tegang Gitu Kan Kalau Garcel Nggak Ada Isi Flash Dia Akan Nutup Ini Kalau Buat Open Jadi Dari Ketutup Jadi Open Nah Kalau Dari Open Jadi Ketutup Bagaimana Kebalikannya Tapi Ingat Ini Butuh Aba Butuh Hormone Stress Abscissic Acid Ingat Semua Hormone Ini Protein Kalau Enggak Protein Dia Bersifat Polar Jadi Nggak Bisa Masuk Kedalam Sall Nyata Aman Jadi Dia Harus Nempelnya Di Sall Surface Membrane Jadi Yang Pertama Adalah Abscissic Acid Anggap Coklat Ini Abscissic Acid Bind To The Receptor Of Aba In The Self Membrane Of Card Cell Jadi First Step Aba Bind To The Receptor In Self Surface Membrane Of Card Cell Ini Step Step One Ya The First Step Aba Bind To The Receptor Of Salsa In The Self Surface Membrane Abanya Kerjanya Gimana Pake Signal Transaction Nggak Ya Jelas Iya Tapi Saya Nggak Akan Utik Utik Nah Dis Aba Salah Satu Kerjanya Adalah Untuk Open It Calcium Channel Ya Calcium Channel Open Ya So Calcium Enter Sal Nah Yang ini Sampai sekarang Micherly Belum ketemu Caranya Saya Nggak Tahu Jadinya Gimana Caranya Gimana Ceritanya Calcium Itu Ternyata Membuat Potassium Eh Proton Pump Nggak Bekerja Ya Jadi Saya Belum Tahu Caranya Nanti Saya Coba Cari Cari Siapa Tahu Suatu Saat Saya Ketemu Juga Kan Guru Juga Tiap Tahun Belajar Kayak Bagian Yang Tadi Saya Juga Ada Yang Baru Tahu Yang Venus Light Trap Jadi Ini Saya Belum Ketemu Entah Gimana Caranya Proton Pump Itu Diblok Sama Kalsium Inactive By Inactive By Depresion Of Kalsium Nah Ini Saya Kurang Jelas Mekanismenya Jadi Kamu Jangan Nanya Caranya Gimana Miss Charlie Juga Tahu Ya Jadi Saya Oke Kalau H Plus Pump Nggak Aktif Oleh Karena Itu H Plus Lebih Banyak Ada Di Dalam Cell Bener Nggak H Plus Jarinya Di Sini Oke Setuju Ya Acid Condition Inside The Gart Cell Acid Condition Inside Gart Cell Open Potassium Channel Tapi Open Nya Ke Arah Lain Jadi Di Dalam Kasus Ini Potassium Nya Akan Keluar Bukan Masuk Ya Karena Ingat Tadi Saya Udah Jelasin Rada Bolak Balik Kalau Di Yang Som Ata Open H Plus Banyakan Di Luar Jadi Potassium Channel Kebukanya Kedalem Jadi Dia Bisa Masuk H Plus Kalau Di Yang Sini Justru Sebaliknya H Plus Banyak Di Dalam Maka Potassium Channel Kebukanya Keluar Jadi Yang Terjadi Berikutnya Adalah Potassium Itu Keluar Dari Si Gart Cell K Plus Move Out Out From Gart Cell Itu Yang Terjadi Berikutnya Jadi Next Adalah K Plus Keluar Jadi K Plus Itu Sekarang Banyaknya Di Sini Oke Jadi Step 5 K Plus Diffuse Out To The Epidermis Surround Gartel Oke Kalau Dalam Kondisi Begini Kalau Dalam Kondisi Begini Menurut Kamu Water Potensialnya Tinggian Mana Ya Tentu Saja Water Potensialnya Tinggian Disini Ya Dong Kat K Plus Minusnya Gak Banyak Jadi Kalau Saya Ngomongin Soal Water Potensial Sorry Saya Pakai Ungu Aja Ya Water Potensialnya Jadinya Begini Di Dalam Lebih Tinggi Daripada Di Luar Potensial Water Potensial Inside Kertel Is Higher Than Surrounding Nah Kalau Sudah Begini Apa Yang Terjadi Water Smooth Out Or Smooth Out Then The Water So The Cell Class It That To The Stomata Closure Jadi Stomata Ketutupnya Karena Dia Cellnya Jadinya Letoi Nah Begitu Caranya Ya Jadi Kurang Lebih Itu Step Stepnya Boleh Dicatet Yang Ini Susah Banget Gitu Ya Dan Ini Ada Dua Tahap Yang Rada Beda Ini Open Ini Close Ya Oke Boleh Dibaca Di Sini Tapi Yang Ini Hanya Untuk Semua Stomata Open Bagian Yang Sini Untuk Stomata Closure Ini Dari Buku Kamu Sebenarnya Ya Terima